Hai assalamualaikum anak-anak kelas 3B berjumpa lagi dengan Bu Adika sekarang kita tak terasa ya sudah sampai subtema 4 pada tema 5 subtema 4 kita akan melajari tentang cuaca musim dan iklim perhatikan baik-baik ya oh iya Bu Adika lupa menanyakan kabar kalian halo anak-anak apa kabar kalian hari ini semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa tak terasa hari ini kita sudah sampai pada subtema 4 Bu Guru senang sekali meskipun belajar di rumah semangat kalian tetap luar biasa tanda-tanda musim hujan semakin terlihat ya akhir-akhir ini anak-anakku cuaca hujan dan berangin lebih sering terjadi penduduk desa bersiap menghadapi datangnya musim penghujan semua warga desa akan melakukan kerja bakti pada hari Minggu coba dilihat ya gambar di bawah ini para warga sedang melaksanakan kerja bakti di lingkungan rumahnya nah nah perhatikan gambar di atas warga desa sedang melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan sebutkan 5 pekerjaan yang dilakukan saat kerja bakti menjelang musim penghujan kira-kira apa ya yang dilakukan ketika kerja bakti sesuai dengan gambar di atas ya kemudian tulislah dalam buku tugasmu atau ditulis di buku paketmu ya dilihat sekali lagi apa saja yang dilaksanakan para warga ini untuk menghadapi musim penghujan apa saja sih yang harus dibersihkan nah setelah kalian mengatmati gambar ini kalian bisa menuliskan 5 pekerjaan apa saja nah selanjutnya pada sub tema 4 ini kita akan belajar tentang cuaca musim dan iklim nah kita lihat video bersama-sama ya tentang perbedaan antara cuaca dan iklim kita simak baik-baik kemudian jika ada hal yang harus kita catat bisa kita catat di buku catatan masing-masing ya ayo simak dan perhatikan videonya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cuaca berlangsung dalam waktu yang singkat dan daerah yang sempit sedangkan iklim berlangsung lama dan wilayahnya luas selanjutnya kita membaca teks tentang perbedaan cuaca dan iklim nah informasi apa saja ya yang kamu dapat nanti ketika setelah membaca bu guru akan membaca perbedaan cuaca dan keadaan cuaca iklim ditentu iklim bersifat stabil dan tidak mudah berubah iklim di suatu tempat iklim yang berbeda menimbulkan kemudian tugas kalian tuliskan iklim di tabel pada buku paket mu ya jadi setelah selamat menikmati jadi setelah selesai nanti kalian bisa mengumpulkannya mengumpulkannya ya dicermati dengan baik-baik ya langsung ke materi 2 tetap di sub tema 4 dengan judul yang sama ya langsung saja ya nah pagi ini kita akan belajar salah satu gerak lokomotor yaitu gerak meloncat dalam video kali ini akan mengetahui teknik meloncat yang benar nah jangan lupa sebelum meloncat kalian harus melakukan pemanasan terlebih dahulu mari kita lihat videonya bersama-sama ya ayo kita tonton bersama-sama selamat menikmati 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 nah itu tadi contoh gerakan kombinasi lokomotor ya Nah, coba lihat gambar di bawah ini Gambar di samping adalah teknik meloncat yang benar Lakukan gerak lokomotor meloncat dengan benar Kamu bisa melihat di buku paketmu gambar tersebut ya Lalu kirimkan foto atau videonya kepada bapak ibu guru kalian masing-masing ya Menyenangkan sekali melakukan gerakan meloncat ya Nah, selain menyehatkan badan meloncat bersama teman tentu akan membuat hati merasa gembira Meskipun terlihat mudah dan menyenangkan Kalian tetap harus di bawah pengawasan orang dewasa agar aman Kalian bisa minta tolong ke kakakmu atau orang tuamu Nah, selanjutnya materinya matematika ya Kalian masih ingat ya tentang kemarin kita belajar penjumlahan Pecahan yang memiliki penyebut yang sama Sekarang kita akan belajar tentang pengurangan pecahan yang memiliki penyebut yang sama Lihat pada gambar itu 6 per 9 dikurangi 4 per 9 Yaitu 6 dikurangi 4 Sama dengan 2 Kemudian penyebutnya karena sama-sama 9 Kita tulis 9 Jadi jawabannya 2 per 9 Pada gambar di samping Siti membuat alat peraga untuk mengukur pengukuran pecahan Nah, pada video ini dijelaskan cara melakukan pengurangan pecahan yang memiliki penyebut yang sama Mari kita simak bersama-sama Perhatikan cermati Agar nanti kalian bisa mengerjakan soal yang bu guru kerjakan Ayo kita belajar bersama Konsep dasar pengurangan pecahan 2 per 4 Dikurangi 1 per 4 Sama dengan 1 per 4 Jadi 2 per 4 dikurangi 1 per 4 Sama dengan 2 dikurangi 1 per 4 Sama dengan 1 per 4 Pengurangan pecahan berpenyebut sama Tinggal mengurangkan pembilangnya saja 5 per 8 5 per 8 8 sama dengan 2 per 8 5 per 8 Pengurangan pecahan berpenyebut sama 3 per 8 7 per 9 7 per 8 7 per 8 Lalu ibu menggunakannya untuk membuat kue Contoh yang kedua Ibu menggoreng telur dadar berbentuk lingkaran Kemudian dibagi menjadi 8 potong sama besar Ayah menyantapnya untuk makan sebanyak 2 potong Ibu menyantapnya 1 potong Berapa bagian sisa telur tersebut? Tuliskan kalimat matematikanya sebagai bentuk bilangan pecahan Jawab 8 per 8 dikurangi 2 per 8 dikurangi 1 per 8 Sama dengan 8 dikurangi 2 dikurangi 1 lagi per 8 Sama dengan 5 per 8 Jadi sisa telur dadar itu 5 per 8 bagian Nah itu tadi video pembelajaran tentang pengurangan pecahan yang memiliki penyebut yang sama Dengan cara mengurangi pembilangnya saja Penyebutnya tinggal ditulis tidak dikurangi lagi Nah di bawah ini ada contoh soal ya Kalian harus mengerjakan soal tersebut Nah ini pada buku paketmu ya Agar lebih paham kerjakan soal disamping dengan benar dan cermat Kemudian kirimkanlah foto jawaban kepada bapak atau ibu guru Bisa juga mengumpulkan paket ya Kepada bapak ibu guru agar dinilai Nah kita cukupkan pembelajaran hari ini ya Tetap semangat Jangan lupa jaga kesehatan dimanapun berada Alhamdulillah Jazakumullahu khairah Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh